Kalau sebelumnya Alphard tipe G yang Vesif 2018 sudah, ini adalah Velfire nya. Untuk harganya di 1 mirror 70 juta 450 ribu ya lebih murah dibandingkan Velfire 3 juta. Kalau Alphard kan 1 mirror 80 juta 550 ribu rupiah, kalau ini 1 mirror 70 juta 450 ribu. Kita mau dari depan, headlamp nya sudah LED, projector, ini ciri khas Velfire tapi saya sama ininya nih. Sudah running scene kayak facelift Alphard juga, ini lampu jauhnya nih. Sudah fog lamp, sudah LED dan ada counter sensor depan. Nah bedanya lagi nih, dia emblemnya Toyota nih, kalau sebenarnya Velfire nya desainnya Toyota. Rilisnya di sini Black Blossy, untuk veloknya dia sama ya 18 inci nih, gampang Toyota Transped dengan profilnya 235-50 R18. Kutusnya kayak gini nih, mirip kayak Voutner dan Alphard juga. Ini ada sender di spion, ada kamera 300.000 derajat ya sama di depan nih sampai ke lewat nih. Nih, kamera 300.000 derajat di depan, ngumpet ya. Handlenya sudah chrome dan punya ases marknya model sentuh. Nah nih, kita masuk ke dalam. Nah bedanya lagi sama yang Velfire 4 nih, full black nih. Sampai di sini kulit full black, ada corok panelnya hitam. Kalau yang ini kan warna terang ya, kalau yang tipe G ini, door handle chrome. Dan dia sudah punya memorisi sebanyak 3 slot di sini. Power window sudah all auto, dia auto admin daun, kayak Innova Venture sama tipe Q ya di sini. Lengkap dengan window lock dan power door lock, sudah attack mirror dan electric track yang sudah bisa auto-foding. Di bawah ada cup holder, ada speaker, tapi speaker-nya masih biasa ya. Joknya sudah electric, dia pengaturannya lengkap, reclining, shading, dan register. Hegister, 2 buah, dan ini ada lampunya nih, di bawah nih. Yang variannya transmisi otomatis, ada tuas tumpukan, cup mesin, dan tanki bensin. Ini airbagnya 7 kira sampai ke lutut ya. Ini adalah chip penyimpanan LG, dan card holder, ini bahannya karet di sini. Sudah startup button, dan power factor di sini. Dan ini ada cup holder nih, tuh. 2 buah nih. Di sini ada kisi AC, dan di sini bahannya sopet di sini. Nah, pas kita nyalakan, dia ini ada individual door warning. Nah nih. Masuk ke dalam. Nah aja, karena di JDM makanya sampai 180 ya. Nih. Ada individual door warning. Ini ada cup mesin terbuka ya. Di sini ada rata-rata konsumsi BBM. Ini real-time ya. Range, sisa bensin, rata-rata kecepatan. Ini cutter echo. Speed dengan bentuk digital. Di sini ada adding startup ya, di sini ya. Yang baru nih. Adding startup. Ini pengaturan AC belakang. Nih. Ada pengaturan ini ya. Nah, brightness di sini. Warna lampu, personal lamp. Tuh, banyak banget lah pengaturannya nih. Ini individual. Ada black support warning ya di sini ya. Dan bisa parking sendiri. Vehicle settings. Kita lihat di sini. Tuh. Current. Kita lihat. Ini balik lagi ke tadi. Ini ada black support warning. Ada odometer. Nah, pengaturan odometer di sini nih. Tuh. Ini odometer. Trip A, trip B, sama dimmer. Oh, cuma odometer trip ya. Dimmer. Di sini nih. Duh, pengaturan terang redup. Saya instrument kabin di sini. Wiper sudah auto. Dan bisa diatur intif waktunya sudah auto. Headline juga sudah auto nih. Dia lengkap dengan fog lamp. Depan-depan ya sama belakang ya. Nih. Lampu jauh juga sudah LED. Sisi driver dia ada hand grip di sini. Ada airbag sisi pilar. Hand grip di pilar A. Sunvisor dia ada card holder. Dan vanity mirror. Dan lampu. Lampunya masih bolham sih. Belum LED. Untuk head unit kayak gini. Dia menggunakan 8 inci. Mirip kayak Velfire ya di sini ya. Nih. Tuh tuh. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah nih. Ada navigasi ya di sini ya tuh. Navigasi. Dan kamera 360 jajat di sini. Nah, kita lihat. Tuh. Jadi udah aktif ya. Navigasi ya di sini ya. Media sampai sini nih. Kamera 360 jajat dan internet. Dan bisa merekasnya di sini ya. AC-nya dia sudah digital. Di sini. Triple zone ya. Jadi sisi depan dan driver tuh bisa mengatur suhunya masing-masing. Kalau kelasnya sudah auto. Ini pengaturan saya belakang di sini. Ini kita nyalakan dulu. Nah nih. Ini buat on-off sama auto climate. Ini front end re-divogger. Ada pengaturan jam di sini. Nah nih. Jadi banyak banget ya pengaturannya di sini. Ini kita lihat dulu nih. Jadi bisa heater juga nih di sini. Transmisi dia CVT. Tapi nggak ada pada shift ya. Kalau kita mundurin. Tuh. Kameranya 360 derajatnya langsung nyalakan. Sudah electric fabric di sini dengan auto hold. Ada adding start-up ya yang baru ya di sini. Nah nih. Ada via kasa beli control dan echo mode. Nah bedanya lagi sama yang varian ini. Pre-face lift dia sudah punya heater dan cooler seat. Jadi kalau misalkan kita nyalakan ini. Kursinya jadi anget nih. Nah nih. Tuh kerasa banget tuh sama. Tuh posisinya saya nih. Tuh. Jadi dia punya cooler and heater seat. Nah nih. Kayak gini. Sisi key dan kanan. Jadi kalau kita misalkan nyalakan. Dia. Nggak terasa ya. Nah nih. Jadi joknya tuh udah bisa anget. Nah nih. Tuh. Kita settingin ya. Ada leci penyimpanan dan ada ini nih. Dua buah cup holder. Nah ini di bagusnya dilapis-lapisnya. Itu ada leci ini kayak gini. Wadah setting. Gini. Disini bahannya soft pad ya. Disini kategorinya nih. Amrace-nya dia kulit. Real stitching dan bisa dibuka dua buah. Sisi kiri bisa dan sisi kanan juga bisa nih. Tuh ada ini ya. Ada wire staging disini. Dan disini ada C lagi. Dilapis band sini. Blue drill. Dan ada power outlet. Disini di dalamnya. Tuh. Lampak-lampaknya disini. Kontrolnya nih. Dan bedanya lagi sama yang pre-face lift. Dia pengaturan satinnya pindah ke kamres. Bisa dibuka ya sama disini ya. Nah bedanya. Layak lagi kayak Vfire ini. Dia ini nih. Tuh. Pengaturan sliding dan recliningnya dia kayak camry banget. Jadi bisa kita atur disini. Reclining dan slidingnya disini. Tuh. Jognya dia kulit ya. Motifnya favorited. Headrest adjustable. Seat pad dengan register. Hand grip modern retract. Sun visor sisi penumpang. Lokal dengan vanity mirror dan lampu. Walaupun lampunya masih buah lam. Ada tempat kacamata. Nah nih. Lampunya ini sudah LED nih. Tuh. Dua buah. Dan ini buat buka tutup sunroof belakang. Bukan depan. Nah ini buat buka tutup bagasi belakang. Ini buat open dan close ya. Nah ini kalau kita lagi ini heater seat. Jadi kursi itu kesangat banget. Sepenternya sudah auto diming. Kalau kita mulai ke belakang nih. Kelihatan banget nih kamera nih. Tuh. Bisa diperbesar ya. Nah nih. Nah nih. Tuh. Banyak ya. Dan sepeda sudah auto diming. Ini airbag sisi penumpang depan. Sini ambilnya. Dan disini banyak tutup sopet. Ada cup holder. Disini. Barang disini. Wood panelnya gelap ya. Ini lacinya sudah saw opening. Dan dilapis barisnya sepuluh dru. Nih. Layout dari doternya. Oke. Coba kita ke belakang. Nah. Ini kuncinya kayak gini. Kita lihat ke belakang. Nah. Sisi baris kedua. Kita lihat. Nah nih. Bisa buka dari sini. Dan bisa kita tarik. Nah. Kalau kita buka nih. Ada ini nih. Sebenarnya ada. Emblem apart disini nih. Nah nih. Cuman. Kenapa enggak nyala ya. Ini ada hand grip di belakang. Nah. Kita coba bisa atur ini disini ya. Nah nih. Kita coba lagi. Oh tuh. Disini ya. Nanti ya. Dima kasihkan setelah video ini. Nah. Duduk di belakang. Bagus banget ya. Apart nih. Jadi ini bisa sliding disini. Nah nih. Pengaturan sliding disini. Tapi kalau pengaturan sliding manual. Kalau reclining ya udah elektrik. Dan bisa ditutup. Bahan dashboardnya disini. Soft pad. Kulit disini. Real stitching. Ada laci lagi. Dan ada tray. Tapi tirainya masih manual ya. Belum elektrik. Disini. Kita. Disini ada AC ya disini. Mau ada disini dulu. Ada si pen pocket. Disisi driver. Dan penumpahan depan. Ada laci pengimpanan. Dan ada ini nih. Laci lagi nih. Bedanya sama yang facelift ini aja nih. Jadi kayaknya charging. Kali sebelumnya tuh. Flat floor ya. Dia penggerak roda depan. Ini layout dari dashboard dan doter mini. Tuh. Velfire tipe G. Nih. Velfire tipe G ya. Dan ada sunroof. Cuman kalau sunroof depan gak bisa dibuka ya. Gak kayak sunroof belakang nih. Kita buka nih. Nah nih. Nah tuh. Sunroof belakangnya yang sangat besar banget. Nih. Sampai saya bisa kebuka disini. Nih. Nanti untuknya kayak gini. Langsung ya tuh. Nah nih. Kita beliat disini. Bisa ether ya. Dan dia juga punya nano E. Ada pengaturan ambient light disini. Tuh. Kalau Alphard kan bisa diganti warna. Kalau Innova kan cuman warnanya doang. Bisa diredupin. Kalau ini lengkap. Tuh. Tuh. Bisa diredupin. Ganti warna. Banyak banget yang pengaturannya ya. Sampai sini nih. Tuh. Pengaturan sempurna disini. Dan ada jam digital juga. Ini nyatu ya sama ini ya. Sama yang di depan. Oke. Coba kita turunkan lagi suhunya. Nah. Sisi disini ada nano E tadi. Disini. Ada lampu baca yang sudah LED. Hand grip disini ada key AC. Hand grip bakal. Badan air track lengkap dengan hook. Ini ada lampu baca nih. Dan airbag sisi pilar. Disini ada ini ya. Tila itu. Gording. Jadi kayak gini lah caranya. Jadi kalau kita misalkan buka ini. Nah nih. Gordanya. Dan kita bisa tutup. Jadi ini kayak. Mobil ini lah. Mobil presiden banget. Atau. Jadi kalau di belakang. Nomor 5C. Jadi kayak gini nih. Enak nih. Disini ada cup holder. Nah. Bedanya lagi sama yang previous lift. Dia ada lampu baca nih. Pengaturan lampu baca. Dan kita nyalakan tuh. Nyalakan ya. Tepatikan lagi. Dan ini. Untuk reclining ya. Electric. Untuk light support juga electric. Nah nih. Tapi yang manual tuh. Cuma sliding aja. Nah nih. Ini saya bisa selonjoran kaki saya nih. Kita buka kawas kaki. Kita angkat. Nah nih. Selonjora banget. Nah nih. Selonjora banget buat saya. Jadi kalau misalkan. Buat. Nyata-nyata kayak gini nih. Nanti kita ini ya. Simulasikan nih kayak gini. Nah beda lagi. Dia juga punya heater seat. Nah nih. Kalau di depan cooler seat. Dia cuma ada heater seat. Nah nih. Amp. Disini banyak kulit. Real stitching. Ada laci lagi. Nah nih. Ada 4 buah cup holder. Ada meja ya disini. Nah nih. Kita mundur. Tarik lagi. Agak keras ya. Nah nih. Nah. Sisi. Tadi dia ada hang grip. Di belar-belar. Ada speaker juga. Ada twitter. Di bawah ada cup holder. Nah. Kayak ginilah. Kursinya pilot seat. Dan ada seat belt lagi. Ada airbag disini. Disini. Kita coba kita ke belakang dulu. Nah nih. Di belakang juga fleksibel ya. Tuh. Dimanjuin aja. Saya kagisnya gak mentok tuh. Masih lega banget. Nah kepala juga lega ya. Karena dia yang MPV box ini lega banget. Disini ada hand grip. Laka modern retract. Ada vanity mirror. Ada hook. Maksudnya ya. Sisi di belakang. Tapi masih kelihatannya kayak Innova juga nih. Disini ada cup holder. Dan laci perimbanan. Dan ini bisa sliding nih. Ini. Ini buat ngerebahin. Ini rebah. Reclining. Slidingnya ngumpet disini nih. Gak tuh. Ngumpet nih. Ini ngumpet nih. Cuman entah kenapa gak mau ya. Nah nih. Disini ada. Asbak dan laci lagi. Disini ada laci. Dan bahkan disini sampai sini. Sampai sini soft pad. Dan ada corak foot panel. Di belakang juga ada ini nih. Ada tirai belakang. Cuman lagi ditutupin nih. Nah nih. Hand grip belakang ada electric. Lengkap dengan hook. Ada airbag pilar. Dan ada CC dan lampu baca nih. Sudah LED tentunya. Oke. Seat belakang tetap 3 titik yang lengkap ya. Disini. Headrestnya 32. Dan bisa hebat 50-50. Headrestnya di belakang penempatannya nih. Oke. Coba kita ke belakang. Cuman di bawah nih. Dami ya. Gak ada apa-apa nih. Oke. Kita ke belakang. Nah. Nah. Horingnya nih. Terlipat. Nah nih. Kita buka dulu. Nah. Kita tutup. Electric. Kram belakang. Terlipatnya cakram. Dan disini ada nih. Printed glass. Jadi antena ini tuh nyatu sama kaca ya. Nah ini desain belakangnya nih. Velfire tipe G. Stop lampnya sudah LED ya. Cuman ini kayak kelas kret yang polos. Sandnya tetap sama kayak gini. Mengalir. Di belakang ada webernya ngumpet ya. Ciri khas generasi ketiga juga nih. Ada IPS pallor. Dan antenanya tadi di printer glass. Jadi disini gak ada antena lagi. Dan ada re-devugger. Bagasinya dia ada tombol. Cuman kalau ngebuka masih manual ya. Gak kayak Fortuner yang terbuka semua cara electric. Disini ada pengaturan sliding. Tadi ini ada. Gak ada apa-apa lagi nih. Dongkraknya kira-kira nih. Di bawah. Kita lihat. Ini yang bisa dibuka nih. Untuk ban serep kita lihat. Nah nih headrestengahnya nih kayak gini nih. Tuh. Menempat headrestengah. Nah ini kita buka lagi. Ban serepnya tetap full size. Kayak gini. Tapi ini gak tervelaknya berapa inci nih. Oh temporary only ya. Tapi velaknya sudah aloy nih. Walaupun dia velaknya sudah aloy. Tapi dia temporary only. Disini gak ada apa-apa lagi. Ada lampu baca. Tapi masih bosam ya tuh. Lampu bagasi belakang. Ada tray belakang. Nah nih kita buka. Tutupnya ini kayak gini nih. Tuh. Powerpator disini nih. Nah nih. Penutupan bagasi belakang. Vellfire tipe G. Nah nih. Desain belakangnya setara keseluruhan. Vellfire tipe G. Di bawah ada kamera mundur. Ngumpet ya. Ini nih kamera mundur disini. Ini ada sensor parking. Sampai yang 4 titik. Oke kita lihat. Tanky bensin. Bensin tambah timbal ya. Nah nih. Sisi basic penaman kita lihat. Dan ada access parking juga disini. Kalau pengaturan jognya tetap sama. Dia elektrik. Reclining. Sliding. Dan gak ada register ya. Cuma reclining dan sliding aja. Tapi gak ada membership kayak di sisi driver. Tadi disini ada cut holder. Dan ada hand grip juga di pilar atur sini nih. Kita lihat mesin. Untuk mesin dia kodenya 2500 cc. 4 cilinder. Nah nih. Tandang kaya 181 PS. Torsinya 24,6 kgm. Ini ciri khas bonek kecil. Dia gak tutup cover ya. Ini raw mesin sudah dicak. Begitu tuh kakak pesin. Dia sudah lengkap dengan pedang. Dan ini menggerak peran depan. Oke. Mungkin ini sih. Mengenai Vellfire facelift 2018. Terima kasih telah mengejarkan. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih telah menonton.